Remuk sudah image Kong Lomerat Fotosarini dan Pak R.B. cacat diduga kuat pakai jasa edit bertaraf 30.000 rupiah. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Belum usai, satu gunjingan Sarini terus kembali menerima sindiran di media sosial belum lama ini. Seakan jatuh ke lubang yang sama, masalah Sarini tidak jauh beda dari cibiran yang lain. Foto dan video Sarini selama ini dianggap sering edit foto agar nampak lebih jenjang dan juga video lawas yang diunggah kembali olehnya. Tapi kali ini justru Sarini sepertinya lebih parah lagi saat ditudeng mengedit lokasi foto. Entah benar atau tidak, dia dan Reno Barang sedang di Jepang. Keduanya memang kerap membagikan foto mereka, hingga akhirnya ada foto yang mengundang curiga mata netizen. Sarini dengan Reno Barang ditudeng sedang tidak berada di Jepang, hanya mengedit foto keduanya dengan background di danau. Lebih jelas, itu besi palang kok ngilang muncul sih? Terus rumputnya juga beda tulis dalam unggahan adkongli underscore will never day yang dikutip oleh hobs.id. Pantulan foto di kacamata Reno Barang juga memperlihatkan keanehan. Terus bayangan kamera, kermit beda lagi ungkapnya lebih lanjut. Apasnya, Sarini juga diduga memakai jasa edit foto yang murah. Bisa jadi dengan melihat hasil foto yang dibagikannya cukup cacat. Dalam akun gosip, itu dipelihatkan salah satu jasa edit yang menginformasikan bisa membuat seseorang seolah-olah ada di satu tempat. Tidak tanggung-tanggung jasa edit foto seperti itu hanya bertarifkan Rp30.000 saja. Hingga kini, Sarini dan Reno Barang memang masih aktif pamer foto melalui Instagram. Tidak tanggung-tanggung jasa edit yang menginformasikan bisa membuat seseorang seolah-olah ada di satu tempat. Sarini dijamin Puyang beredar kabar ia pernah jadi wanita panggilan, tarif fantastis dan bisa berame-rame. Isu seputar kehidupan Sarini seakan tidak ada habisnya. Istri Reno Barang tersebut terus menjadi perbincangan publik satu persatu. Isu bermunculan dan menerpak kehidupan Sarini. Beberapa isu yang beredar belakangan ini diantaranya perceraian dengan Reno Barang hingga isu main dukun. Belum selesai isu tersebut, kini muncul lagi kabar miring lainnya mengenai Sarini, yaitu istri Reno Barang disebut pernah menjadi wanita panggilan. Kabar tersebut mencuat dalam salah satu ungaan akun Instagram, yang muncul beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah hasil tangkapan layar chat di media sosial tidak dijelaskan, chat itu dilakukan oleh siapa dengan siapa. Namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram, dan perbincangan dalam chat tersebut cukup mengagetkan. Kalau private itu 250 juta all in tulis akun tersebut seperti dikutip hoax.id, tidak hanya itu, akun tersebut juga menyebutkan hal yang lebih mengagetkan, yaitu dikatakan Sarini juga melayani hubungan sek dengan banyak pria sekaligus. Berame-rame artinya siapa peserta yang mau bisa pakai ungkap akun tersebut. Tidak dijelaskan kapan pastinya penyanyi yang akrab di setapa Inces itu melakoni profesi tersebut. Namun disebutkan hal itu terjadi sebelum dirinya menikah dengan Reno Barak. Hal lain yang disebutkan akun anonim dalam chat tersebut diduga ada juga salah satu video sursa Rini, yang beredar ketika ia masih jadi wanita panggilan. Namun akun tersebut menolak mengungkapkan lebih lanjut, dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik Reno Barak yang kini menjadi suami Inces. Kalau video boh memang meril dia, kayaknya aku tahu siapa pasangannya sambungnya. Ungan itu lalu berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen yang mampir ke akun tersebut. Mereka umyumnya juga terkejut dengan kabar miring tersebut. Waduh, ekiu bacang sambil bayangin macam kayak di film ye, Cong. Apakah gambang? Tulis salah satu netizen. Kirain private show ia nyanyi, tidak di acara ultah ternyata nyanyinya lanjut tatitu, tatitu, sambung akun lainnya. Emang video porn juling itu aku pernah nonton fullnya, tidak diragukan lagi 100% celetuk akun lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!